Halo guys, kali ini paket Star Wars Black Seriesku baru aja dateng dari series di Acolyte karakternya yang ini aku beli itu Master Indara guys, sebenarnya aku mau beli yang Master Soul dulu, cuman kan aku biasanya udah aku masukin keranjang di Tokopedia gitu terus nanti baru aku beliin satu-satu gitu, cuman waktu aku mau check out yang Master Soul itu udah abis guys ini aku belinya di Diabolic Toys, nah itu udah abis, jadi aku langsung pindah luan ke inceranku yang kedua yaitu Master Indara guys, dan ngomongin sedikit soal seriesnya itu aku suka guys, aku enjoy nontonnya dari awal episode sampai akhir sampai final episode, episode berapa itu? 8, 8 ya kalau nggak salah dan walaupun memang banyak orang yang nggak suka gitu ya, sampai waktu baru final episode-nya itu orang yang suka baru banyak yang keluar di internet gitu, waktu belum final episode itu lebih banyak orang yang nge-hit sih, yang nge-hit ke aktrisnya lah, ke akun sosial medianya Star Wars saya naen-naen gitu, cuman kalau aku jujur suka sih, karena aku kan ngikutin Star Wars itu waktu udah dibawa Disney guys jadi ya apapun yang dibuat Disney itu aku hampir suka, selalu suka semua sih dari seriesnya, filmnya itu aku so far sih masih suka-suka aja gitu tapi ya mungkin karena aku baru juga, jadi masih belum terlalu paham tentang lurnya Star Wars sampai mendalam gitu cuman aku recommended sih buat kalian nonton aja, karena actionnya terus karakter-karakternya tuh menarik banget sih anyway, kita balik lagi ke figure-nya, ini dia boxnya udah pake box yang baru ya nah udah yang kotak gini aja, simple dan kalau dilihat itu, siluet boxnya ini sama kayak Marvel Legends guys nah, emang dia baru ya, ini kan Marvel Legends yang baru, dia juga kayak gini cuman ini yang deluxe ya, yang besar tapi kayaknya sih, yang ukuran normal juga mirip-mirip lah siluetnya tuh sama, ini open window-nya ke kiri gini, sampai samping sedikit terus di kanan kiri atasnya ada tulisan cuman kalau Star Wars, seperti biasanya disini ada art-nya, side art-nya yang bisa kalian display berjejer gitu lah nyambung gitu nanti, terus belakangnya kayak gini, ada info sayangnya ini info series-nya ya, jadi bukan spesifik ke karakternya gitu kayak Indaranya, Master Soul, Jackie, dan lain-lain ini jatuhnya kayak sinopsis series-nya gitu, sayang banget gak ada detail karakternya dibawahnya legal staff, samping kosong, atas kosong oh iya, dan sedikit detail dari boxnya ini, kayaknya timnya Hasbro itu ngarahin kita buat buka figure-nya itu dari bawah guys karena ini pull tap-nya itu ada di bawah gini, terus dia ada tarikan gininya jadi tinggal kalian tarik dari bawah gini sama kayak yang Marvel Legends juga, dia dari bawah gini sama ada pull tap-nya juga gini dan buat aksesoris, yang pertama kita lihat ini ya lightsaber-nya Master Indara, dia warna hijau ya dan ini bisa dilepas, kayak biasanya ya terus ini tuh kalau kalian kelihatan ya bentar, aku kasih lampu dulu, nah itu tuh, bawahnya tuh ada lekukan lekukan buat biar pas sama grip-nya ini jadi ini spesifik buat lightsabernya Master Indara ini kalau diganti ke lightsabernya, jeda-jeda yang lain sih kayaknya gak cocok ya karena ini udah, bentuknya tuh menyesuaikan grip-nya ini nah, jadi kalau kalian masukin udah pasti pas terus buat detailnya sih, painting-nya aku suka ya warna silver-nya atau gunmetal-nya ini selalu pas menurut aku terus ada sedikit bronze-bronze gini yang aku takutin sih, kalau warna kayak metalik-metalik gini tuh takutnya gampang kekelupas gitu apalagi ini kan di tangan gitu kalau kalian sering lepas-pasang-lepas-pasang sih takutnya bakal terkelupas gitu jad-nya cuman semoga aja tahan lama sih dan yang kedua dia rup-nya ini guys coba jeda-nya nah ini aku mixed feeling sih karena aku jujur gak terlalu suka sama soft good ya aku lebih suka sculpted plastik gitu karena lebih simple, lebih gak ribet cuman emang plus minus sih kalau ini keliatannya lebih lebih kayak hidup gitu figure-nya karena ada tambahan kain gini cuman ya lebih ribet aja tapi memang kelebihannya sih kalau kalian pose-posein kayak contohnya misalnya pose relax gini tangannya ke depan gitu keliatan cakep banget sih figure-nya kalau pakai soft good gini terus di belakangnya ini dijahit ya jadi gak bisa kalian tudungnya ini gak bisa kalian ke depanin gitu kalau bahannya sih standar black series seperti biasanya sih nah ini buat lebih detailnya nah kayak gini bahannya dan yang terakhir figure podinya ini aku suka banget guys posturnya menurut aku udah sesuai sama carry on mouse head sculpt-nya juga nah ini yang menurut aku mirip sih cuman kalau aku lihat ya gak tau kalau menurut kalian sama juga atau enggak bagian jauh lainnya tuh kurang ke atas sedikit gitu ini terlalu kotak ke bawah cuman masih mirip sih ini masih mirip masih oke sama carry on mouse cakep banget terus ada lakukan di apa ini di pipi garis hidung di copy pinya ini bikin makin mirip dan disini ada detail kayak semacam dia kan punya kayak tattoo gitu di matanya dia ada sculpting rambutnya juga nice kayak ponytail terus di clip-clipin gitu di atasnya suka aku terus di badannya dia ada kayak wash dikit gini warna krem-krem tua gitu cuman sayangnya ini berhenti sampai di bahu sini aja di belakangnya sini putih polos kain banget gak dikasih sih sama mereka karena jadi kayak beda banget gitu soalnya kan yang kakinya terus lengannya ini juga warnanya tuh krem-krem gitu lah gak seputih yang ini jadi harusnya dikasih warna lah sama hasbro cuman ya ini yang kita dapet gitu terus detail di sabuknya ini nice warna coklatnya sculptingnya aku suka ya aku selalu suka sih figure star wars karena memang salah satu yang bikin aku ngikutin star wars tuh ya kadang-kadang sering ngeliat figure-nya gitu desain-desain kostumnya desain karakternya bagus-bagus terus disini ada pack holes buat nantolin lightsabernya kalau gak dipakai ini kayak jedai-jedai pada umumnya ya jadi kalau musuhnya mau dateng langsung set gitu dan kalau kakinya sih lumayan polosnya ada sedikit kalau kalian pegang sih ada kayak tekstur tipis-tipis gitu cuman memang kalau dilihat sih polos-polosan ya gak ada tekstur yang agak kasar-kasar gitu halus banget kalau kalian pegang baru agak kerasa gitu boots-nya dia kayak gini warna coklat kalau boots-nya sih basic ya ini kayak jedai pada umumnya berikutnya buat artikulasi dari kepala dia bisa muter terus bisa goyang-goyang ke samping-samping ke samping ini terus nunduk ke depan dia eits lepas sorry nah itu lehernya berarti juga bisa diartikulasiin ya guys gini ke depan ke belakangnya lumayan ya walaupun sedikit kepentok sama rambutnya cuman sayangnya karena bentuk kerannya dia naik gini jadi artikulasi di lehernya sih kayaknya gak terlalu bisa dipakai sih mungkin cuman diputar-putar aja bisa tapi kalau ke depan ke samping kayaknya kepentok kerannya ini terus tangannya ke atas segini jauh bisa muter ke belakang sampai ke depan sama ada butterfly join di dalamnya jadi buat ke depan dia segini jauh walaupun balik lagi ya dia terus ke belakangnya segini lah ya nah buat sikunya dia single join cuman lumayan lebih dari 90 derajat terus pergelangan tangannya dia bisa muter sama buat yang tangan kiri ini dia up and down artikulasi nya dia naik turun tapi memang agak ketahan sama bentuk bajunya ya karena kayak oversize gitu nih yang bagian pergelangannya dan buat yang kiri dia side to side karena dia buat pegang light saber nya nah ini agak susah guys karena bajunya tadi yang bentuknya kayak keluar gitu perutnya dia bisa muter bisa ke samping samping juga ke depannya segini jauh ke belakangnya lumayan laki nya nendang ke depan segini jauh ke belakangnya lumayan walaupun miring sama dia gak ada artikulasi di pahanya tapi ini masih bisa sedikit sih nah dari yang sininya dalamnya soalnya kan yang black series yang baru kebanyakan artikulasi di bahannya udah diilangin kecuali kalau kostumnya ada kayak semacam rok panjangnya gitu jadi artikulasinya masih bisa disembunyiin di balik roknya kalau yang yang celanannya kelihatan gini kebanyakan udah dihapus sama si hasbro terus lututnya single join segini bisa muter juga sama di bootsnya juga bisa muter dan di pergelangan kaki ke belakang segini ke depannya segini sama bisa pivot selanjutnya buat size comparison disini ada random karakter dari star wars paling kanan ada big skallion terus ray dan dari sisi kaum adam ada gashen andor dan marok berikutnya ada relini marvel legends dengan tema galaxy far far away juga ada guardian of galaxy ada groot mantis rocket raccoon star lord dan drex berikutnya lagi dari lini ji2 classified series ada snake eyes dan baroness dan seperti biasa yang terakhir ada DC multiverse aquaman dan s.h.f. luffy so itu tadi guys review dari aku buat black series jedi master indara dan ini aku suka ya fingernya mirip banget sama carry on mouse secara contour mukanya face printnya juga oke sculpting rambutnya juga satisfying banget gitu dilihatnya cuman painting belakangnya aja sih yang kurang tadi ya yang polosan aja cuman sisanya sih rapi almost perfect dan mungkin kurangnya lagi sih aksesorisnya ya mungkin kalau dikasih tambahan alternatif hand yang modelan tangannya lagi force force pushing gitu lagi pakai force nya itu bakal lebih oke atau head sculptnya ditambahin versi yang versi mudahnya yang flashback episode flashback yang masih ada poninya sih bakal lebih oke cuman ini aja udah cukup buat aku so gimana menurut kalian kalian tertarik juga atau enggak atau mungkin kalian lihat masih ada kurangnya di sisi ini di sisi mana boleh ditulis komen di bawah biar nanti aku baca-bacain guys jadi buat sekarang segitu dulu yang suka boleh di like yang gak suka di dislike yang tertarik sama channel ini yang mau lihat review star wars lagi ke depannya atau marvel legends DC multiverse atau fikir-fikir lainnya boleh di subscribe cuman kalau enggak ya bebas kalian tonton aja juga gak apa-apa oke see you guys on another video bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!